Intro Berbagai peristiwa unik menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week Jumat Malam. Intro Beberapa hari setelah komedian Olga Syakputra meninggal dunia, berbagai berita muncul di media. Seperti kedatangan Raffi yang berziarah ke makam Olga. Sepulang dari umroh di Tanah Suci, sahabat sekaligus orang yang diklaim paling sehati dengan Olga ini langsung berziarah ke makam Olga bersama sak istri Nagita Slavina. Raffi terlihat tak kuasa menahan kesedihannya saat melihat langsung makam sahabatnya ini di TPU Malaka, Pondok Lapa, Jakarta Timur. Hancur Han Mulai dari seorang yang bertugas memandikan jenazah Olga yang mengaku takjub karena tubuh Olga tak kaku meski sudah meninggal lebih dari 10 jam. Biasanya dalam jangka waktu tersebut, jasad orang yang meninggal sudah kaku. Ditambahkan lagi, jasad Olga juga terlihat segar jelang dimandikan. Dia mengaku tubuh Olga tak kurus, justru berisi. Rambut panjangnya pun sudah ditatarati setelah dimandikan. Selain itu beredar pula foto-foto yang mereka mau menerahir dalam hidup Olga. Seperti satya sholat dan diberi penghormatan terakhir. Dunia media sosial pun diramaikan dengan komentar salah satu pengacara penuh sensasi Farhad Abbas yang diduga melecehkan almarhum Olga. Karena perilaku ini, muncul hashtag RipFarhadAbas di media sosial Twitter. Bahkan hashtag ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Terbaru, berita mengenai perkembangan kasus Olga versus dokter. Sebelum meninggal, Olga pernah terjerat kasus hukum dan menjadi tersangka pencemaran nama baik kepada seorang dokter. Namun karena ia telah meninggal, polisi pun menggugurkan kasus Olga dan dokter Feby Kirana. Sang dokter pun telah menyatakan keikhlasannya untuk memaafkan komedian bernama asli Yoga Syahputra ini. Sekelompok pria bersenjata memakai topeng menyerbu kampus Garisa University College di kota Garisa, Kenya beberapa hari lalu. Mereka meledakkan bom dan baku tembak dengan aparat keamanan terjadi selama beberapa jam. Dua petugas keamanan tewas, aparat kepolisian dan tentara pun bergabung untuk membebaskan sandera. Diduga, para penyerang menyandera sejumlah mahasiswa yang masih terjebak di dalam kampus tersebut. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Namun sebelumnya, kelompok militan Somalia, Al-Sabab, telah melakukan beberapa serangan di Garisa dan wilayah-wilayah Kenya lainnya. Termasuk serangan ke pusat perbelanjaan mewah di Ibu Kota Nairobi pada 2013 lalu. Jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertama. Sejauh ini 14 orang tewas dan puluhan lainnya luka dalam insiden yang terjadi di dekat perbatasan Somalia itu. Kepolisian kesulitan untuk masuk ke area tersebut karena beberapa penyerang berada di atas atap gedung dan terus menghujani mereka dengan timah panas. Setidaknya 54 orang tewas, sementara 15 orang lainnya hingga kini belum ditemukan setelah kapal Bukat Ikan tenggelam di perairan Laut Oshkos, Far East, Rusia. Kapal yang mengangkut 132 orang itu tenggelam pada Rabu 1 April malam melalui waktu setempat. Telah ditemukan 54 korban jiwa dan 63 orang berhasil diselamatkan. Kapal Dalni Vastol ini tenggelam di lepas pantai Kamschatka, sekitar 250 km sebelah selatan Magadan, kota utama di wilayah jarang penduduknya di Far East, Rusia. Belum diketahui penyebab tenggelamnya kapal, seorang perwira pusat koordinasi penyelamatan maritim lokal mengatakan sebanyak 78 warga Rusia ada di kapal naas ini. Dan sedikitnya 40 orang berasal dari Myanmar, serta warga negara lainnya dari Ukraina, Lithuania, dan Vanuatu. Longsarnya salju di Pegunungan Alpen kembali menelang korban jiwa. Pejabat kantor kejaksaan Oze Alpe mengatakan, dari 10 orang yang hilang akibat longsar salju, 3 orang ditemukan tewas. Hingga kini 7 orang lainnya masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Dari 3 korban tewas, 1 orang telah dievakuasi ke rumah sakit Renoble, Perancis. Kondisinya kritis, dengan luka sangat parah. Longsar salju terjadi di sekitar Taman Nasional Perancis Eichat, dekat desa Pelleville, sekitar 40 km sebelah barat dari perbatasan Italia, serta 75 km sebelah utara dari jatuhnya pesawat Germanwings 9525. Sebuah toko barang bekas di kota Brisbane, Australia, menggelar tur keliling negara bagian Queensland untuk menjual baju pengantin bekas. Lewat ide ini, diharapkan para calon pengantin wanita bisa berhemak. Toko Random Red Cross telah memiliki koleksi 60 gaun pengantin, lengkap dengan sepatu dan perhiasan yang berasal dari tahun 50-an. Berawal dari ide salah satu pekerjanya mengumpulkan gaun-gaun pengantin yang mereka dapatkan. Kemudian mereka mengumpulkannya dan menyimpannya di dalam satu rang. Manitur toko Victoria Anderson mengatakan, lewat jualan gaun pengantin ini, hasilnya akan disumbangkan ke palang merah. Menurut pengamatannya, hal ini bisa menghemat banyak biaya pernikahan yang semakin tinggi. Ia juga menambahkan kalau membeli gaun ini benar-benar menguntungkan, karena masih cantik dan tentunya sangat layak untuk dipakai. Mungkin Anda berminat membelinya? Turki mengalami insiden listrik padam besar-besaran. Insiden ini terjadi selama berjam-jam di 79 dari 81 provinsi di Turki. Ini merupakan peristiwa terburuk di Turki selama belasan tahun terakhir. Padamnya listrik pada 31 Maret waktu setempat telah melukurkan kehidupan sehari-hari di negeri itu. Mulai dari terhentinya sistem rem dan kereta bawah tanah, hingga gelap bulitannya pusat-pusat perbelanjaan. Warga pun banyak yang mengantri bensin untuk penyalakan jenset di rumah-rumah mereka. Disebutkan penyebab padamnya listrik adalah adanya masalah dengan jaringan transmisi daya listrik. Beberapa kota mengalami pemadaman suama 3 jam, namun ada pula yang hingga 5 jam lebih. Listrik mati yang meluas seperti ini terbilang sangat langka terjadi di Turki. Menurut pejabat-pejabat energi di Turki, pemadaman listrik ini merupakan yang terbesar dalam 15 tahun terakhir. Orang tertua di dunia tutup usia di Jepang beberapa pekan setelah merayakan ulang tahun yang ke-117. Misao Okawa meninggal di Panti Jompo di kota Osaka yang merupakan kota kelahirannya. Ia wafat karena gagal jantung. Keluarga berada di sisinya saat Okawa meninggal. Seorang pejabat di Panti Jompo, Osaka memucinya karena telah mengalami hidup yang panjang dan sehat. 10 hari sebelum meninggal, Okawa mulai kehilangan selera makannya. Ia diakui sebagai orang tertua oleh Guinness World Records pada 2013 lalu. Dalam rentang hidupnya, ia mengalami 3 kali pergantian abad. Satu abad diantaranya dialami penuh. Ia adalah saksi dari pergantian 4 kaisar Jepang, 6 monarki Inggris, dan 20 presiden Amerika Serikat. Ia juga hidup di zaman seluruh presiden Indonesia, plus penjajahan Jepang dan Belanda. Wanita Jepang ini menikah dengan suaminya Yudukio pada 1919. Mereka memiliki 2 putri dan seorang putra. Mulutmu, Harimaumu Pengadilan Negeri Thailand menjatuhkan vonis 25 tahun penjara kepada seorang pria berumur 58 tahun setelah dinyatakan bersalah karena telah memposting gambar-gambar di halaman Facebooknya yang dianggap menghina kerajaan Thailand. Ini merupakan salah satu hukuman paling berat untuk kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir. Din Sutam Sutheji Serane. Nama pria ini memposting 5 gambar dan ia dikenai sanksi 10 tahun penjara untuk tiap gambar. Hingga total dijatuhi 50 tahun. Namun karena mengaku bersalah, hukumannya dikurangi separuhnya menjadi hanya 25 tahun. Saat pembacaan putusan, pengadilan tidak mengizinkan kerabat keluarga juga media untuk mengikuti persidangan. Ribuan pengguna internet telah menyebarkan foto seorang bocah suriah yang mengangkat kedua tangannya karena mengira kamera yang diarahkan kepadanya merupakan senjata api. Ramainya peredaran foto bocah suriah berambut poni dan berpipi tembang di dunia maya ini terlepas dari peran Nadia Abu Saban. Jurnalis fotografer yang berbasis di Gaza, Palestina ini menyebarkan foto tersebut lewat Twitter. Sejak diunggah ke dunia maya, foto itu telah dilihat ribuan kali dan mendapat ribuan komentar. Ada berbagai komentar yang menggambarkan kesedihan. Saat ditanyakan kepada Nadia, ia mengaku jadinya bukan pengabadi momen tersebut. Ia juga tidak bisa menjelaskan identitas fotografer yang mengambil foto itu. Titik terang mulai muncul ketika seorang pengguna inggur, situs khusus nomor bagi foto, mengaitkan foto tersebut pada semua clipping surat kabar Turki. Nama fotografer dalam clipping foto tersebut ialah Osman Sanggirli. Menurutnya, bocah yang ia bidik sebenarnya adalah bocah perempuan bernama Budea. Bocah berusia 4 tahun ini adalah anak keluarga pengungsi di kem pengungsi Atmeh, Suria, 10 km dari perbatasan Turki. Anak ini sampai di kem bersama ibu dan dua saudara kandungnya setelah berpergian sejauh 150 km dari rumah mereka di kota Hamas, Suria. Pemirsa telah beragam peristiwa yang terjadi selama sepakaan terakhir dalam On This Week.